SMKS Ibrahim ini menjelaskan tentang sabun, tentunya sabun dari daun bimbo, yaitu didamakan name shop untuk pembakar ini. Berarti dari kelompoknya Panjedengan, itu membuat sabun khas kesehatan ya, dari daun bimbo. G, dari manakah inspirasi, mengapa bisa membuat sabun yang dari daun bimbo tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemisah di rumah? Semoga pemisah di rumah dalam keadaan baik-baik saja, serta dalam lindungan yang maha kuasa. Pemisah, dalam momentum Idul Fitri tahun ini, kami dan seluruh pihak yang terkait ingin mengucapkan minal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin. Sekedar info bagi pemisah di rumah, bahwa tertanggal 14 Mei 2022, di Pondok Pesantren, Salafia Syafi'ia Skrujo Situ Bondo, telah terlaksana penerimaan santri baru. Kita doakan semoga seluruh santri baru mendapatkan ilmu yang manfaat, dan juga lekas betah di Pondok Pesantren. Pemisah, saat ini saya sedang bersama salah satu santri yang mewakili Indonesia dalam ajang lomba se-Asia Tenggara, yakni Saudara Alvin Mubarok. Assalamualaikum Mas Alvin. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Alvin pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Ini Mas Alvin dari Jakarta ya? Iya. Dari Jakarta tepatnya di kota? Jakarta Utara. Jakarta Utara ya. Mas Alvin bisa disebutkan apa saja lomba yang sudah diraih oleh Mas Alvin dan juga teman-teman? Baru saja saya melaksanakan lomba SSYS, dan di mana lomba itu tentang sains dan matematik, dan tentunya saya berada di kategori sains. Di kategori sains. Mas Alvin, ini juara untuk pribadi sendiri-sendiri atau secara berkelompok? Tentunya kami secara berkelompok. Berkelompok ya? Bisa disebutkan siapa saja yang mengikuti grup-grup kelompok tersebut, dan juga berapa orang kira-kira perwakilan dari sekolah tersebut? Satu tim terdiri dari empat orang. Empat orang. Dan pertama dari Salafia Shafia Sekerjo, yaitu SMKS Ibrahim. Dari SMK Ibrahim di sini ya? Dan juga ada dari SMN 1 Kencong, SMN 2 Situ Bondo, SMN 1 Jember, SMK N7 Surabaya, dan SMN Umbul Sari. Dari Umbul Sari, oke. Bisa diceritakan singkat karya apa saja yang sudah diajukan untuk mendapatkan juara tersebut? SMKS Ibrahim menjelaskan tentang sabun. Tentunya sabun dari daun bimbu, yaitu didamakan name shop untuk pembakar ini. Berarti dari kelompoknya Panjedengan, itu membuat sabun khas kesehatan ya, sabun khas kesehatan ya, dari daun bimbu. Dari manakah inspirasi, mengapa bisa membuat sabun yang dari daun bimbu tersebut? Pertama, kami meneliti tentang daun bimbu pertama. Dan kami menanam supaya kami tahu prosesnya bagaimana tentang daun bimbu, dan juga antara kimia dan fisikanya, untuk ada apa kandungan di dalam daun bimbu itu, sehingga kami mempunyai ide untuk membuat sabun agar menguntuk menyembuhkan penyakit seperti sagi, skabies. Berarti, kesehatannya ini banyak ya, tentang sabun khas yang sudah dibuat untuk mewakili Indonesia. Kira-kira dibutuhkan berapa lama waktu untuk membuat sebuah sabun dengan khas dari daun bimbu tersebut? Sekitaran satu minggu. Satu minggu untuk satu buah ya? Itu dikelompokkan atau sendiri yang buat gimana? Apa dirancang untuk sama teman ada yang kerja di sini, ada yang kerja di sini, ada yang dikerja di sini? Tentunya kami punya tugas masing-masing. Tugas masing-masing. Di mana letaknya untuk membuat tersebut? Apakah sudah bisa untuk produksi lebih banyak atau gimana? Bisa untuk produksi lebih banyak, karena hasilnya sangat banyak. Dan kami juga memperkenalkan sabun ini kepada negara lain untuk diperlombakan. Karena dari sabun ini, kami mempunyai banyak khasiat dari terdapat dalam sabun ini. Banyak pengalaman yang sudah didapatkannya. Ini lombanya lomba online atau offline? Pertama, kami ingin berangkat. Karena ada penyakit seperti... Oh, yang kemarin COVID ini ya. Jadi, kami tidak jadi untuk tuan rumah pada tahun ini dari Malaysia. Dari Malaysia. Harusnya kami berangkat. Harus berangkat, karena ada pandemi, jadi tidak bisa berangkat ya. Jadi, dipindahkan ke online. Kemarin hari juga mendapatkan sebuah penghargaan dari Bupati Situ Bondo dan juga Gubernur Jawa Timur. Kira-kira itu sebuah penghargaan apa? Terdapat tiagam penghargaan dari Bunyai Hovifa. Bunyai Hovifa? Ya, terdapat kayak penggerak kami, penggerak motivasi untuk menciptakan mengikuti lomba SSYS pada tahun ini. Yang dari Bapak Bupati? Yang dari Bapak Bupati terdapat sama seperti piagam penghargaan. Dan juga Bapak Bupati memberikan sebuah selendang khas dari Situ Bondo. Dapatkan ciri khas dari Situ Bondo ya? Ya, ciri khas dari Situ Bondo. Perasaan dari Mas Alvin ketika mendapatkan penghargaan dan juara satu untuk mewakili Indonesia itu bagaimana? Tentunya senang sekali bisa menaiki derajat keluarga, orang tua, dan juga teman-teman suksesnya di SMK Ibrahimi. Adakah faktor pendukung dari Mas Alvin dan juga tim agar terdorong bisa menang, menang, dan menang? Tentunya terima kasih kepada Bondo Pesantrian Salafia, Sevya Soekarjo, dan juga SMK Ibrahimi. Dan tentunya keluarga yang selalu memotivasi saya untuk bersemangat untuk mengikuti lomba ini. Terakhir kesan dan pesannya untuk seluruh santri, alumni, simpatisan, dan juga keluarga di rumah. Tentang keberhasilannya mendapatkan juara satu untuk mewakili Indonesia dalam acara lomba se-Asia Tenggara. Pada seluruh santri, pesan-kesannya untuk tetap semangat belajar, jangan pantang mengeluh. Kami semua aslinya terus bersemangat dan bisa untuk mencintakan produk-produk terbaru, dan jangan untuk mengeluh. Terima kasih Mas Alvin. Semoga yang kita bicarakan memotivasi kepada seluruh pemirsa di rumah agar tetap semangat dalam memajukan Indonesia. Terakhir, saya Ahmad Fadilyuh ini dan Mas Alvin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!